hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya berjumpa kembali dengan kami di channel baik napan untuk kali ini kita akan berbagi tips yaitu bagaimana cara kita membersihkan moda-noda yang membandel pada gelas ya ini disebabkan karena teh ya ataupun kopi yang sudah membandel dan ini di sabun pun tidak bisa hilang Hai dan kita akan membersihkannya dengan cara yang sangat mudah dan tentunya sangat murah langsung saja ke caranya yaitu kita perlu yang namanya pasta gigi atau odol ini semua pasti juga sudah punya eh untuk merknya itu terserah disini kita pakai merk web soren ya langsung kita aplikasikan saja pasta gigi ke gelas di kita uleskan dan kita sikap ya Hai semperi menunggu kamu ucapkan juga selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir mohon dukungannya untuk bantu kembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya agar kami terus semangat untuk berbagi dan buat yang masih setia bersama channel ini saya ucapkan juga terima kasih mudah mudah-mudahan sehat selalu Oke bagian bawah bagian dalam bagian luar kita sikat semua setelah setelah itu kita langsung saja kita cuci ya kita cuci kita gosok-gosok lagi untuk bagian dalamnya ya yang bagian bawah itu juga agak sedikit susah mungkin teman-teman bisa menggunakan apa ya kain ataupun tisu kalau tidak pakai sikat gigi itu susah ya oke setelah dicuci setelah dicuci pakai air bersih gelas sudah mulai kelihatan bersih dan kinclong seperti ini Wow ternyata ini videonya terlalu gelap teman-temannya videonya terlalu gelap tapi kelihatan gelap nah ini kita terangkan lagi gelas yang tadinya buruk kusam banyak udah sekarang sudah bersih kita tinggal mencuci nya pakai sabun cuci ya cuci piring nah seperti ini penampilannya gelas menjadi bersih kinclong kembali kita bandingkan dengan gelas yang belum kita cuci ini sebelumnya tadi sepertinya diambil gambarnya tapi saya lupa ini di di belakangnya saja ini yang belum kita cuci masih kelihatan kotor kuning dan ini yang sudah kita cuci kita tinggal cuci nya pakai sabun nanti ya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati